hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel kelas desain baik di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita yaitu tutorial modeli masjid menggunakan AutoCAD ya di video sebelumnya kita sudah membuat kolomnya ya kolom utamanya dengan kolom praktisnya dan lain sebagainya baik nah sekarang kita akan coba membuat dindingnya ya kita akan membuat dindingnya terlebih dahulu dari nanti kita akan buat rencana lantainya setelah itu nanti kita akan coba bikin pintunya dan jendela Oke baik terlebih dahulu kita coba membuat sebuah layer kita coba buat sebuah layer Oke saya ketik la antar begini ya saya namakan 3d dinding Oke akan 3d dinding Oke enter kemudian saya aktifkan di sini kita aktifkan kemudian 3d dinding warnanya kita berubah bebas saja hanya warna seperti ini dan Oke kita close Odem pastikan posisinya berada di 3d modeling dinding 3d dinding Oke baik kita akan buat dindingnya menggunakan perintah polisolid ya polisolid bisa kemudian juga menggunakan box bisa dan lain sebagainya Oke kita akan coba opsi yang pertama menggunakan perintah polisolid Oke kita ambil perintah polisolid seperti itu kemudian disini Hai kita diminta untuk memasukkan beberapa ketinggian dindingnya kemudian lebar atau tebal dinding yang kita menggunakan Nah pertama saya pilih hai hai itu tinggi dinding tak masukkan tinggi dindingnya oke misalnya 500 enter kemudian kita pilih width di sini saya masukkan misalnya 15 oke kemudian justify nya hai 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 setifai teman-teman tinggal pilih mau dari as bangunan atau dari live komodan direct coba tidak menggunakan dari center-line Oke nah ini kita ambil dari sini oke kemudian ini kita putar save seperti ini hai 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 Oke entar modern ini kita bikin lagi dari sini hai 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 kita putar hai 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 eh seperti ini nah kita bikin semuanya seperti itu ini masjidnya dinding masjidnya dinding masjid Oke oke seperti ini Hai teman-teman bisa lihat juga dari alat top-top tampilannya ini sudah terlihat seperti ini teman-teman tinggal gunakan perintah polisolid ini lebih udah ya kita lihat yang terlalu dengan ini oke nah kita ambil seperti ini nah oke ini juga belum ya ini kita semua buat dindingnya dulu oke nah seperti itu ya di sini juga belum ya oke nah disini kita pakai senter nah bisa kita justify-nya menggunakan kita ambil dari live karena di sini tidak ada garis yang terlainnya oke ini oke seperti itu oke kita coba cek isometrik nah seperti ini ya Nah sekarang di sini juga nanti kita akan mencoba modeling ya Nah di sini saya coba menggunakan box-box nah saya ambil dari sini moden ke sini ini saya naikkan setinggi ini ya Oke sama disini juga oke kita putar seperti ini ya kita box lagi kita ambil dari sini dari sini dan kita naikkan nah saya ambil juga ya kita box oke untuk yang ini kita satukan caranya disatukan kita gunakan perintah solid union Oke seperti itu ya oke kita lanjut di posisi ini kita gunakan box saja sama ya caranya bikin seperti ini bikin seperti ini dan kita buat lotan oke oke kita satukan lagi union box lagi seperti ini ya kita Union eh nanti masing-masing itu akan dibuat lubangnya eh untuk bagian belakang gunakan box seperti ini oke disini seharusnya rata luar ya kecil-kecil ini kita bikin 15 kolom oke kita box sampai rata modern ini kita Union Oke ini seperti ini hai 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 kew tinggal satu sisi posisi ini selamat menikmati oke Oke berusaha yang salah ya Oke seperti ini semua sama kalau buat emas oke berarti ini ya modeling dindingnya nanti di video berikutnya ini mungkin kita akan sempurnakan oke seperti ini ya untuk modeling dinding masjidnya terlebih dahulu Oke saya kira cukup ya untuk menteri kita kali ini nanti di next video kita akan melanjutkan menjadi jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh